Kita dianjurkan setiap pagi membaca kalimah-kalimah toyiba Sebanyak berapa? Sebanyak ruas-ruas yang ada di badan kita Yaitu 360 Seandainya kita tidak mampu Seandainya kita tidak sempat Untuk membaca kalimah-kalimah toyiba itu Dalam hadis riwayat muslim tadi Itu disebutkan Dua kaat di dalam sholat duha Itu sudah mencukupi Untuk sedekah daripada 360 Ruas-ruas Atau sendi-sendi yang ada di Di badan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa dengan Wong Santun Kali ini Wong Santun dalam perjalanan Dari Sidoarja ke Kota Jember Dalam rangka memenuhi undangan Dari saudara Ada kepenakan yang punya hajat Atau menikah di Kabupaten Jember Tepatnya di Kedamatan Puger Saat ini sedang pukul setengah delapan pagi Oleh karena itu Dari Sidoarja sudah jauh Lalu Wong Santun ingin istirahat dulu Sambil melaksanakan sholat duha Tepatnya ini di Masjid Rahmat Desa Wates, Wetan, Kecamatan Ranuyosok, Kabupaten Lumajang Masjid ini sangat hebat Sangat bagus Bentuknya Kalau kita lihat Di tempat wudunya Ini sangat presentatif sekali Nanti kita lihat tempat wudunya bagaimana Supaya kita bisa melihat Bahwa Masjid ini memang Masjid yang ada di jalan Tapi siap untuk digunakan Siap untuk disinggai oleh siapa saja Masjid ini dilengkapi dengan Tempat wudu perempuan Yang ada di sana Di sini tempat wudunya laki-laki Lebih dari 50 jumlahnya Dan tiap pagi Ini ada beberapa orang yang membersihkan Di antaranya ada ibu-ibu ini Tiap pagi Membersihkan Atau menjaga kebersihan Masjid ini Sehingga Masjid ini dijamin Besih Tidak kotor Tidak ada najis Oleh karena itu Sangat presentatif Masjid ini Disinggai oleh siapa saja Sekali lagi Tempat wudunya banyak Tempat wc-nya Itu ada beberapa Lebih dari 20 Dan tempat yang sangat luas Dan sangat gosih Ini salah satu Masjid yang bisa Dipakai untuk persinggahan Bagi siapa saja Maksud Tuhan mau wudu Lalu langsung Nanti Melaksanakan Solat Dukat dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu Allahumma salli ala nuril anwar Alhamdulillah Wong Santun sudah melaksanakan sholat duka sholat duka ini adalah rentah agama kita ini memiliki 360 ruas-ruas atau sendi-sendi yang mana 360 sendi ini setiap pagi itu dianjurkan untuk disodakoi jadi setiap pagi kita itu mencedekai daripada sendi-sendi yang ada di badan kita yang jumlahnya 360 buah nah salah satunya adalah dengan membaca kalimah-kalimah tosik to yiba dalam hadis riwayat muslim bahwasannya disebutkan setiap membaca tasbeh itu sodakoh dan setiap membaca alhamdulillah 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 itu adalah sodakoh wakulu tahlilatin sodakotin setiap kita membaca tahlil la ilaha illallah itu juga sodakoh wakulu takbiratin sodakotin setiap membaca takbir Allahu Akbar itu juga sodakoh oleh karena itu kita dianjurkan setiap pagi membaca kalimah-kalimah to yiba sebanyak berapa? sebanyak ruas-ruas yang ada di badan kita yaitu 360 seandainya kita tidak mampu seandainya kita tidak sempat untuk membaca kalimah-kalimah to yiba itu dalam hadis riwayat muslim tadi itu disebutkan dua rekaat di dalam sholat duha itu sudah mencukupi untuk sedekah daripada 360 ruas-ruas atau sendi-sendi yang ada di di badan kita oleh karena itu jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat duha walau rekaat ini meskipun hanya dua rekaat untuk apa? untuk mencedekai daripada badan-badan kita apa gunanya sedekah itu? pertama untuk membersihkan badan kita untuk menjauhkan daripada balak untuk menjauhkan daripada penyakit dan seterusnya mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah dari Allah SWT mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya sampai jumpa di video akan datang akhir kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam mungsantun terima kasih kami sampaikan kepada bapak, ibu, saudara yang telah menonton video kami mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya dan siapa saja yang menonton video kami kami doakan mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang banyak yang halal, yang berkah dan mudah-mudahan usianya berkah umurnya berkah usahanya berkah rumah tangganya berkah dan siapa saja yang menonton video kami kami doakan seperti ini ya Allah barang siapa saja yang menonton video kami mudah-mudahan engkau takdirkan mudah-mudahan engkau permuda bisa berziarah ke Pekah Madinah dengan cepat, dengan segera dalam rangka beribadah haji atau umrah berulang kali ya Allah dan siapa saja yang menonton video kami dan mau memahaminya serta mengamalkannya mudah-mudahan Allah mematikan dalam keadaan khusnul khotimah dan mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadahnya dan kelak akan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah SWT Allah selamat menikmati